Kekeringan membuat warga di sejumlah wilayah di Seragen, Jawa Tengah kesulitan memperoleh air bersih. Di sebuah dusun di Kecamatan Tangen misalnya, warga harus membuat sumur baru di aliran sungai yang sudah mengering karena sumur-sumur tidak lagi mengeluarkan air. Kekeringan sejak satu setengah bulan lalu membuat warga Dusun Gelagah, Desa Dukuh, Kecamatan Tangen, Seragen, Jawa Timur kesulitan memperoleh air bersih. Sumur-sumur tidak lagi mengeluarkan air. Persoalan ini diatasi warga dengan membuat belik atau sumur kecil di aliran sungai yang sudah mengering. Air dari belik ditimba atau diciduk lalu digunakan untuk kebutuhan mandi, mencuci dan juga minum ternak. Sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, warga menunggu bantuan air bersih dari sukarelawan dan badan penanggulangan bencana daerah. Jika bantuan belum datang, namun stok air di rumah sudah habis, warga terpaksa membeli seharga Rp4.000 setiap 10 liter air. Sudah pada kering. Terus untuk kebutuhan setiap hari bagaimana, Mbak? Untuk kebutuhan sehari-hari, kadang alhamdulillah sudah dapat droppingan air dari PMI, bantuan air sama relawan gitu, sudah dapat bantuan air. Kadang juga ambil kalau nyuci atau apa, ambil dikali kayak gini. Setiap musim kemarau, warga dusun gelagah selalu kesulitan mendapatkan air bersih. Bantuan air bersih datang setiap lima hari. Namun sebelum bantuan datang, warga kerap kehabisan stok air bersih. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Seragen, Jawa Tengah